Intro Mempersembahkan serial Sandiwara Radio Eja Kusuma Moksa Pada episode pertama ini dengan judul Terjebak di Goa Keramat Naskah karya Edi Dosa Didukung oleh para pemain Edos sebagai Teja Kusuma Siska Jawa sebagai Dewi Lingkung Kuning Insan Dosa sebagai Rangga Desi Dosa sebagai Pelangi Pripangi sebagai Maharaja Mikra Elsa Surya sebagai Panembahan Geni Juju Suteja sebagai Kisah Keti Yudi sebagai Ranto Teti sebagai Ranti Dibantu oleh Guritno, Tato, Mila, Salman Dan sederet bintang Sandiwara Radio lainnya Pembawa Cerita Asdi Suhastra Sutradara Edi Dosa Pada kisah yang lalu diceritakan Ranto dan Ranti kehilangan buruan Mereka kecewa Dan diceritakan juga Teja Kusuma dan Dewi Lingkung Kuning Terperangkap dalam sebuah lubang Yang tak lain adalah sebuah gua Nah, mari kita ikuti kisah selanjutnya Rangga dan Pelangi Yang Terpaku dan Terkesima Jadi begitukah cara kalian berlatih jika ku tinggalkan Seperti itukah kalian memperlancar gerakan-gerakan sifat kalian? Pelangi Iya, Guru Kau yang lebih tahu dari Rangga Seharusnya kau lah yang mendidiknya Dan sekaligus mengajarinya apabila aku tidak ada Jangan kau malah mengajaknya berkelahi seperti tadi Saya Yang memulainya, Guru Diam, kau Rangga Aku tidak menanyaimu Ampun, Guru Saya mengaku bersalah Saya juga, Guru Kenapa kau Rangga? Saya yang bersalah Saya yang memulai Tadi saya yang membukul Kak Pelangi terlebih dulu Lalu kakak membalas saya Dan saya pun membalas lagi Rangga Apakah ajaranku terhadap kalian adalah juga ajaran yang belajar berdusta? Apakah aku mengajarkan pada kalian untuk berbuat curang? Tidak, Guru Guru tidak pernah mengajarkan hal itu Betulkah begitu, Pelangi? Betul, Guru Lalu kenapa? Pada hari ini ada seseorang muridku yang mencoba membohongiku Mengapa pada hari ini aku mendengar sendiri muridku berbohong? Maksud, Guru? Rangga, Rangga Aku suka sekali denganmu Dengan Pelangi Dengan kalian berdua Kalian sudah menjadi anak-anakku sendiri Kalian seharusnya tidak perlu memanggilku dan menganggapku guru Karena kalian adalah anak-anakku Tapi Ya, aku mengerti Kau memang bukan anak kurangga Dan kau pun memang bukan adik pelangi Karena kalian memang bukan saudara kandung Melainkan saudara senasib sepenanggungan Tapi Kami tidak pernah tahu Siapa orang tua kami Saya sangat merindukan, Guru Saya ingin sekali bertemu dengan beliau Betul, Guru Anak-anakku Lupakan dulu semua itu Saatnya belum tiba Dan mengenai itu Tidak terlalu penting untuk kau ketahui pelangi Tapi ada yang lebih penting lagi bagiku Dan aku harus segera pergi Untuk menyelesaikan yang terpenting itu Jadi, Guru Aku hanya sekedar memberitahukan pada kalian Bahwa kita akan mendapatkan tamu penting Dan syukur Kalau mereka mau menetap disini bersama dengan kalian Dan selamat menikmati Dan selamat menikmati Dan selamat menikmati Berapa orang, Guru? Tidak banyak Tapi lebih dari satu Beliau sudah pergi Dan selamat menikmati Dan selamat menikmati Dan selamat menikmati Ah, itu kan yang salah pohonnya Loh, kok? Iya Kenapa dia keras? Coba kalau empuk Kan gak mungkin tanganku ini keseleo Iya Mana ada pohon empuk Sudah, sudah, sudah Nih Aku Murid guru Aku mau ngilang seperti beliau Lihat nih Rangga Rangga Sedang apa kau? Alah Mana ada orang yang membaca mantra Matanya meremelek-meremelek gitu Nanti benar bisa menghilang Tapi gak bisa kembali ke wujudmu semula Bisa jadi setan gentayangan nanti Dikoda aja sih Gimana sih, Kak? Kakang Tejaku Suma Iya Pelan-pelan Sempit Sempit Tenanglah, Linggung Ayo Pelan-pelan Semakin sempit, Kakang Terlalu kecil Ayo coba lagi Pelan-pelan Tidak bisa, Kakang Sempit Peri semua Pasti ada yang luka atau lecet Sudahlah jangan menangis, Linggung Ayo coba lagi Tidak bisa, Kakang Lubangnya terlalu kecil Cobalah lagi, Linggung Ayo 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 kita coba Ayo 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 Tidak bisa Tidak bisa, Kakang Aduh Sakit Sekarang begini Coba kamu mundur lagi, Linggung Mundur lagi Tunggu, Kakang Sabar Pelan-pelan Aduh Sakit semua tubuhku Sudah, Kakang Tentu saja sempit Nah, sudah Ayo lagi Ini agak longgar, Kakang Iya Iya, terus Terus Iya, tapi pelan-pelan Pelan-pelan Iya Nah Bisa, Kakang Bisa Bisa Tentu saja sempit Iya, baru aku ingat Kenapa? Pinggulmu terlalu besar Kakak Asyik berjanda saja Iya, tapi kakiku ini sakit Aduh, jangan dicubit begitu Biar Aduh Habis, Kakang menggudaku terus Sudah, sudah Tidak lagi Kapok Sudah lepaskan Aduh, sakit Awas ya Kalau lagi-lagi Kuplintir nanti Apanya? Kupingmu itu Apa itu, Kakang? Iya, apa itu? Dengan susah payah Mereka menerobos Lorong batu yang sempit itu Namun setelah berhasil Melewati lorong batu itu Mendadak Dewi Lingkung Kuning Menangkap sebuah suara Dan Teja Kusuma Yang berada di depan Sangat terkejut Dengan apa yang dilihatnya Kakang? Ada asap biru di hadapanmu Iya Iya Asap itu Kakak Aku Aku takut Tenanglah Lingkung Aku sendiri belum tahu Menjauhlah kau dariku Tapi Aku akan mencoba memusnahkan Dengan ilmu bayu buyar Karena mustahil Di dalam goa yang seperti Liang semut ini ada api Dan ini Tidak masuk akar Karena walaupun ada Tapi siapa yang disini Kakak Cobalah cepat Angin itu secara lembut Menuju ke arah kita Asap biru itu Kakak Iya Tapi Sayang sekali Posisiku membujur begini Di dalam goa Dan mana sempit lagi Papi Papi Terima kasih telah mencoba Terima kasih. Terima kasih. Tapi dinding ini seperti mau runtuh saja. Di samping kiri kakang teja dinding dan batu itu runtuh. Tapi aneh, tak setitik batu pun yang kelihatan terjatuh dan menempel di badanku dan kakang tejaku semua. Batu di bawahku ini seperti retak. Awas diri, awas! Kakang teja! Dewi lingkungku nih! Kenapa? Terima kasih telah menonton Asap biru yang menggumpal di hadapan Tejakusuma sama sekali tidak buyar terkena pukulan ilmu yang dilancarkannya. Tetapi asap biru itu bagaikan seonggok batu raksasa yang hanya terdorong akibat pukulan itu sehingga menghantam dinding lorong yang lain dan mengakibatkan jebolnya dinding itu. Tetapi suatu keanehan secara tiba-tiba muncul kembali karena tempat mereka berpijak secara perlahan-lahan retak dan terbelah. Tentu saja dua insan ini tak dapat menghindari akibatnya keduanya terprosok jauh lebih dalam lagi. Tentu saja. Tentu saja. Tentu saja. Sudah berarti aku menunggu, Kak. Tapi guru dan tamu yang dikatakannya itu belum juga muncul. Sebentar lagi barangkali... Sebentar lagi apanya, Kak? Sejak tadi kau masih sebentar lagi, sebentar lagi. Eh, keburu encok aku, Kak. Ah, kau. Apanya yang encok? Ya, semua, Kak. Masa ada encoko semua? Bisa repot dong kalau matamu juga ikut-ikutan encok. Ah, Kak Pelangi. Sejak tadi menggoda aku terus. Ih, sebel aku. Sama siapa? Orangtuaku. Loh, memangnya kenapa? Kak, sejak lahir sampai sebesar ini, aku tidak pernah melihatnya. Jangankan mengenal. Ketemu sekali saja belum. Tapi kenapa kau tiba-tiba bicara begitu? Bukankah kau dan aku bernasib sama? Tidak pernah mengenal mereka. Dan lagi, mengapa mesti mengeluh segala macam? Kan di sini kau tidak sendiri. Masih ada aku dan guru. Apakah itu masih belum cukup buatmu? Nah, entahlah Kak Pelangi. Rangga, kita sebagai manusia yang lahir ke dunia ini harus tabah dan berhati lapang dalam menghadapi segala persoalan. Kita tidak boleh mengeluh apabila kita menemui kesulitan. Dan kita pun tidak boleh terlalu bahagia apabila mendapatkan kesenangan. Karena semua itu adalah merupakan cobaan dari yang maha agung. Tapi Kak... Tunggu dulu Rangga, kebahagiaan dan kesengsaraan yang kita alami sesungguhnya merupakan suatu anugrah. Anugrah? Maksud Kak Pelangi? Iya, anugrah di sini berarti kerelaan dan ketulusan ataupun keikhlasan untuk menerimanya. Ah, sok tahu ah. Eh, sungguh ini. Cobalah kau renungkan kata-kataku tadi. Kamu pasti akan mengerti. Baiklah Kak. Tapi guru? Ada apa dengan guru? Ah, guru. Ada apa? Katakanlah Rangga. Kalau ada kesulitanmu, aku akan mencoba membantu. Begitu juga denganku, bukan? Kesulitanku adalah kesulitanmu juga. Sungguh? Kak Pelangi bisa membantuku? Tentu saja, adikku sayang. Nah, sayang berarti Kak Pelangi harus bisa menolongku. Katakanlah, nanti akan kuusahakan cara apa yang dapat membantumu. Tapi, oh iya, selama ini tak pernah kau merasa kebingungan. Tapi hari ini... Tangga, apa yang sebenarnya terjadi denganmu? Guru Kak Pelangi, aku dengar sungguh-sungguh mengatikan guru. Yang katanya akan membawa tamu untuk kita semua. Kita butuh teman yang lain, Kak Pelangi. Jadi? Kak Pelangi, Kak Pelangi harus membawa guru kemari. Berikut tamu yang katanya lebih dari satu orang itu. Aduh, Rangga. Kemana aku harus mencarinya? Menghilang seperti guru. Agar dapat mengetahui di mana guru saat ini, Kak. Ah, dasar. Kak, Kak. Rangga, kenapa kamu menatap kakak seperti itu? Pelangi, kikuk melihat tatapan Rangga. Selama ini Rangga tidak pernah seperti itu. Tatapannya tajam, tetapi lembut. Pelangi tidak mengerti apa arti tatapan itu. Nah, bagaimana sebenarnya perasaan Rangga terhadap Pelangi? Dan bagaimana kelanjutan kisah Tejak Kusuma dengan Dewi Lingkung Kuning yang masih berada di dalam goa? Saudara pendengar, untuk mengetahui jawabannya, silakan mengikuti terus serial Sandiwara Radio. Tejak, sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.